Pemirsa Komisi Pemilihan Umum RI akan langsung mengumumkan hasil pemilu usai merampungkan rekapitulasi suara pada hari ini. Iya, lalu bagaimana hasilnya nanti? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, ada Fritz Edwards-Siregar dan Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincenzius Mendrova. Selamat pagi Mas Fritz dan Mas Vincenzius. Selamat pagi teman-teman sekalian. Iya, selamat pagi Mas Fritz. Lihat Mas Fritz dulu ya. Hari ini rencananya KPU ini akan mengumumkan secara serentak hasil perolehan suara yang sudah dilakukan di berbagai provinsi. Rencananya hari ini dikumpulkan semua. Lalu bagaimana tanggapan Mas Fritz soal rencana dari pengumuman KPU hari ini? Ya, baik Mas. Terima kasih. Jadi saya mengikuti hampir mayoritas dari untuk rekapitulasi di 33 provinsi bersama dengan teman-teman. Kami juga menghadiri rekapitulasi nasional untuk pemilih di luar negeri dari PPLN. Dan dari selama proses kami melihat bagaimana proses rekapitulasi yang sangat lancar. Memang ada beberapa perbaikan terkait dengan data pemilih, data pemilih khusus, data pemilih tambahan, dan bagaimana koreksi-koreksi administrasi yang dilakukan. Selama proses rekapitulasi, kami tidak menemukan ataupun tidak ada perdebatan panjang terkait dengan dujaan-dujaan pelanggaran yang selama ini disampaikan oleh paslon 1 ataupun paslon 3. Kami melihat bagaimana proses rekapitulasi itu berjalan dengan saling memberikan maksukan dan di mana para pihak saling menyampaikan keberatan ataupun ada beberapa catatan-catatan dalam proses rekapitulasi. Oleh karena itu, kami bisa melihat bagaimana proses itu terjadi dan kami mengapresiasi kerja-kerja para saksi parpol, para saksi paslon yang selama ini kami temukan dalam proses rekapitulasi. Mas Vincent, Mas Vincent. Rupanya Mas Vincent ini ya, masih terputus ya. Kita ke Mas Vincent dulu, Mas Fritz. Ini dengan adanya hasil yang nanti akan diumumkan oleh kapitulasi, tentu saja ada berbagai pihak yang akan mengajukan kekuatan karena ketidak, ketidak, ini ya, ketidak, ada dugaan, kecurangan, dan ketidakpuasan begitu ya. Nah ini apa yang sudah dipersiapkan oleh tim 03? Maksudnya tim 02 maksudnya? Ya, selama ini, selama proses rekapitulasi, tentu saja ada keberatan-keberatan yang disampaikan dalam proses rekapitulasi. Dan kalau kita melihat bagaimana proses rekapitulasi dan teman-teman juga bisa menyaksikan dari youtube-youtube yang ada, bahwa ketua KPK kemudian bertanya apakah persoalan tersebut disampaikan kepada Bawasul atau tidak. Kemudian apakah ada temuan atau dugaan dari Bawasul selama proses. Jadi selama proses rekapitulasi, teman-teman juga bisa menyaksikan bahwa apabila ada temuan, silakan melaporkan kepada Bawasul ataupun juga dapat mempersiapkan gugatan senjata suara ke Mahkamah Konsulusi. Jadi selama proses, kami bisa melihat memang ada misalnya ada beberapa catatan di mana ada pasul yang tidak akan mendatangani berita acara. Itu kan merupakan sebuah hak. Atau misalnya ada yang akan mengajukan sebuah keberatan, itu kan merupakan sebuah hak juga bagi pasul. Jadi kami melihat dalam proses ini adalah hak bagi para pasul untuk dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konsulusi. Tapi perlu kami ingatkan kembali bahwa ada mekanisme di Bawasul, pelanggaran administrasi yang dapat ditempuh oleh pasul ataupun oleh parpol dalam proses rekapitulasi ini. Ya, Maksud, mungkin sedikit soal ini Mas, kita agak melebar sedikit ya, lalu akan ada potensi untuk di DPR ya, terkait dengan hak anker. Apakah betul, apakah tim 02 ini juga sudah siap untuk merespon hal tersebut? Ya, kami sebagai bagian daripada proses dan juga bagian dari peserta pemilu 2024, Tentu saja sudah mengantisipasi setiap hal-hal yang mungkin akan muncul. Bisa saja ada partai politik yang akan bawa ke angket, kami juga melakukan persiapan-persiapan buat untuk ke situ. Kami juga mungkin ada tim yang akan membawa ke Mahkamah Konsulusi, kami juga akan siap. Atau juga ada tim yang akan membawa ke Bawasul, kami juga akan siap. Tapi sebagai konsekuensi daripada proses pemilu yang kita lewati bersama-sama, kemungkinan tersebut, baik jalur hukum ataupun jalur politik yang akan ditempuh, oleh pasron lain, tentu saja kami pasron 2 siap dengan segala mekanisme yang kami sudah siapkan dalam menghadapi sengketa ataupun proses politik yang akan berlanjut. Iya, baik. Terima kasih Mas Fritz atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di INews 2D.